Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Mami Yes kali ini kita akan mencoba mengintip Honda Mini N1 Oke tetap simak dan jangan lupa tetap bantu channel saya di Mami Yes mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tekan tombol loncengnya Honda N1 mobil mungil dengan harga yang konon murah hahaha juga spesifikasi yang tangguh mobil ini resmi diluncurkan oleh pabrikan Honda di Jepang pada bulan November 2020 lalu konon konsepnya tidak sembarangan guys lihat baik-baik detail dan eksteriornya Wow banget kan mobil ini diharapkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mobilitas di sana guys desain eksteriornya unik ya guys dari grill depan turun ke pamper cenderung tegak untuk bagian belakang mobil ini mempunyai ciri khas dengan adanya desain garis horizontal yang memanjang sampai ke sudutnya sudut kiri dan sudut kanan desain interiornya mempunyai konsep yang menyerupai Honda Honda Jazz sehingga membuat kesan jika eh mengendarai mobil ini akan terasa di kokpit Honda Jazz yang model terbaru untuk memanjakan konsumen atau para penggemarnya untuk Honda Mini N1 ini diproduksi dalam empat varian atau empat jenis yaitu yang nomor satu adalah jenis originalnya kemudian disusul model atau jenis premiumnya kemudian yang ketiga premium Tourer dan yang keempat adalah tipe RS dan kesemuanya ini sudah berteknologi injeksi ya jadi tidak ada yang modelnya model karbu-karbuan lagi nggak ada semuanya dengan model injeksi atau DOHC semua semuanya ini berkapasitas 660 cc jadi yang original yang premium yang premium Tourer yang RS itu semuanya adalah 660 cc sorry untuk tipe original 660 cc DOHC ini ada penggerak depan kemudian ada yang model 4 penggerak roda wah mantap juga nih ada yang FF ada yang 4WD maksudnya FF itu adalah penggerak depan teman-teman ya 4WD berarti 4 penggerak roda semuanya transmisinya model CVT ya modelnya model CVT 6 percepatan dan harganya masih berkisar antara 218 juta rupiah kalau untuk yang tipe RS 660 cc DOHC ini dilengkapi dengan turbo lebih mantep ya ini hanya ada satu jenis yaitu model ke penggerak roda depan transmisinya tetap transmisi eh manual 6 percepatan jadi tidak ada yang menggunakan metik transmisi kemudian untuk harganya jelas diatas dari harga-harga yang eh tipe-tipe yang tadi saya sebutkan tentunya karena RS adalah tipe tertinggi dari Honda N1 ini eh Honda N1 itu didesain dengan platform lantai yang rendah dan ruang kabin yang nyaman dari all new Honda N1 didukung oleh tata letak tangki di tengah sebagai teknologi yang dipatenkan oleh Honda untuk N1 dan Nbox bersama dengan panel instrumen yang didesain ulang dari desain-desain sebelumnya untuk fitur seperti tempat cangkir ini konon juga masih tetap ada dan sama dengan fitur-fitur yang lain untuk Honda sebelumnya kemudian ada lubang pengisian daya USB dan kantong penyimpanan ya ini diletakkan dengan mudah dari kursi pengemudi dan penumpang yang berada di depan jadi kita masih disuguhkan dengan apa namanya panel-panel yang bisa kita pakai untuk penyimpanan minuman kemudian snack atau makan makanan ringan yang lain di dalam mobil nah jadi meski bertubuh mungil all new N1 ini dilengkapi banyak fitur terkini sebut saja rear seat reminder yang dapat memberi tahu pengemudi jika terdapat benda lain yang tertinggal di kursi belakang kemudian all new N1 ini juga telah menggunakan sistem keselamatan Honda Sensing sebagai perlengkapan standar mereka sistem keamanan canggih dan bantuan pengemudi Honda Sensing untuk all new N1 ini meliputi Collision Mitigation Braking System atau CMBS kemudian false start prevention kemudian juga pedestrian collision mitigation steering system jadi di sistem pengemudi nya kemudian ada navigasi-navigasi yang lain traffic signal tanda belok dan sebagainya kemudian sensor samping sensor depan sensor belakang semuanya ada wah sayang sekali mobil ini belum dijual di pasaran Indonesia karena saya lihat juga di jalan-jalan raya di Indonesia baik itu di media TV juga saya belum lihat bahwa di jalan raya Indonesia itu berselewaran atau riwa riwi mobil N1 ini atau all new N1 ini kalau misalnya di Indonesia sudah dijual bebas mungkin saya juga tertarik walaupun uangnya belum ada karena mobil ini saya rasa sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari karena di samping sisinya kecil tentunya juga sangat efektif dipakai untuk parkir di medan-medan yang sempit kita tidak tidak terduga pada saat kita pergi mencari alamat dan sebagainya datang ke tempat yang pertama baru datang kemudian harus parkir di situ biasanya kalau mobil besar kan kita mencari tempat parkir atau minggir di tepi jalan itu agak susah jadi kalau mobil-mobil yang tipe-tipe seperti ini kita parkir di pinggir-pinggir jalan cenderung lebih mudah inilah menariknya mobil-mobil mini atau mobil-mobil kecil ini apalagi N1 ini mobil mini yang canggih yang bagus fiturnya istimewa lengkap dan menjanjikan segala macam kenyamanan mobil ini berdimensi panjang 3395 mm jadi tidak ada 4 meter panjangnya kemudian lebarnya 1475 mm jadi tidak ada 1,5 meter kemudian untuk tingginya 1610 mm jadi kurang dari 2 meter jadi sangat mini ya bagus antik mungil nyentrik bagi para kolektor mobil mungkin kalau mobil ini sudah beredar di Indonesia atau ada dijual di pasaran Indonesia walaupun terbatas mungkin banyak yang mengejar juga ini ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang apa namanya sedikit kita mengintip mobil Honda N1 yang sudah beredar di pasaran Jepang dan mudah-mudahan kita berharap ini nanti bisa dipasarkan di pasaran Indonesia tentunya dengan harga mungkin yang sudah lebih rendah lagi jadi kalau sekarang mungkin harganya berkisar antara 218 jutaan maka mungkin saja nanti harapan kita pada saat dipasarkan di Indonesia itu yang yang ramah dengan kantong kita istilahnya seperti itu ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam review kali ini untuk mengintip mobil mini yang nyentrik yang bagus cantik menarik mungil mobil honda N1 jadi cicitnya dari honda life kalau dulu ada sedan honda life ya mobil mini dari honda dengan kapasitas mesin yang sangat kecil ya dibawah 1000 cc pula dan ini ada lagi ya mobil mini honda teknologinya canggih fiturnya hebat ya mutakhir sampai saat ini maksudnya ya ini merupakan cicit dari honda life yang pernah saya sebutkan di depan tadi setelah honda life setelah honda life ada honda civic deluxe misalnya ada honda excellent misalnya kemudian ini ada honda n1 mudah-mudahan nanti harapan kita ini bisa muncul di pasar Indonesia terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman dan dukungan teman-teman dengan channel saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati